selamat datang di channel kangmas bro semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah amin ya robbal alamin di video kali ini saya akan bahas mengenai vario 125 dengan vario 160 terbaru 2023 begitu juga vario 125 juga terbaru 2023 nah disini mana sih yang paling laku antara vario 125 dengan vario 160 kemudian spesifikasinya seperti apa perbedaan harganya dan juga nanti kita lihat untuk posisi berkendaranya bicara yang paling laku ini kang mulai urutannya itu motor honda itu paling laku masih nomor 1 di honda beat masih nomor 1 ini penjualannya masih paling laku kemudian yang kedua saya lihat disusul dengan sekupinya baru nanti di atasnya ada vario 125 jadi kalau kita bicara urutannya sepengetahuan saya berdasarkan keluar masuknya unit ini vario 125 menduduki posisi ketiga kang baru kemudian nanti antara vario 160 dan juga PCX nya dan ini sudah ada vario 160 versi ABS tipe tertinggi warna putih kemudian disini juga ada vario 125 tipe CBS ISS yang secara fitur juga sebenarnya sudah termasuk daripada varian tertinggi juga dari vario 125 kang oke yang pertama saya akan bahas dulu kalau tadi yang jelas masalah yang paling laku itu sudah jelas kang di vario 125 yang kedua disini kenapa orang itu lebih memilih vario 125 juga bukan tanpa alasan sebenarnya yang pertama dari segi harganya dulu kita lihat perbedaannya kang untuk vario 125 itu sendiri ada tiga ya kang yang pertama tipe CBS ada warna merah ada warna hitam ya untuk warna merahnya ini nih ya sama warna hitam itu adalah tipe CBS tipe yang paling murah dari vario 125 di harga 23.860.000 karena untuk yang tipe paling murah belum pakai smart key system atau keyless dan juga belum ada ISS atau idling stop system kemudian untuk yang tipe yang ada di depan saya ini vario 125 tipe CBS CSS warna hitam yang merupakan satu-satunya di CBS CSS dengan harga 25.440.000 dan di atasnya lagi ada yang tipe CBS ISS warna putih sama warna biru kalau dikatakan bedanya apa dengan yang warna hitam ya yang saya lihat perbedaannya itu hanya pada varian warna kang jadi untuk warna velg yang tipe ISS warna biru sama warna putih itu menggunakan warna coklat velgnya kemudian di bagian behelnya juga pakai warna coklat kemudian pakainya full stripping kalau ini kan pakainya yang timbul nah seperti ini dengan harga itu 25.670.000 rupiah untuk OTR di ketanggungan berpesjawa tengah atau teman-teman yang di pelat G pelat H dan juga pelat K serta pelat AD nah selanjutnya kalau untuk vario 160 itu sendiri ada dua tipe tipe CBS dan juga tipe ABS untuk tipe CBS itu sendiri harganya di arah kami disini 27.300.000 rupiah dan untuk yang ABS ini adalah 30.360.000 rupiah jadi kalau kita bandingkan selisih harganya antara vario 125 yang warna hitam ini ya dengan yang CBS ISS SP atau yang warna biru atau putih kemudian dengan vario 160 yang paling murah itu ada selisih 1.400.000 sampai dengan 1.600.000 jadi untuk yang vario 160 paling murah dengan vario 125 tertingginya itu ada selisih lebih murah vario 125 nya yaitu 1.400.000 sampai dengan 1.600.000 tergantung ini yang ISS SP atau yang biasa seperti ini nah kemudian untuk yang ABS ini di harga 30.360.000 rupiah jadi memang selisihnya lumayan jauh sekali dengan vario 125 nya kalau yang versi ABS itu ada selisih 4.500.000 kurang lebih jadi dari segi harga vario 160 juga yang termurah masih lebih mahal dibandingkan dengan vario 125 tipe tertingginya oke langsung saja kan kenapa lebih banyak memilih vario 125 yang saya lihat yang pertama vario 125 itu sendiri menurut saya itu lebih fleksibel jadi untuk siapapun itu masuk di semua kalangan itu kalau saya lihat lebih masuk maksudnya dari semua kalangan itu buat orang yang tidak terlalu tinggi artinya orang yang tidak terlalu besar juga masih oke ketika membawa vario 125 jadi tidak terasa kegedean kemudian untuk vario 125 memang ya basicnya sudah lama juga keluar untuk varian 125 dari tahun-tahun dari generasi ke generasi itu memang sudah banyak peminatnya dibandingkan dengan vario 160 ini yang menggantikan sebelumnya 150 jadi secara generasinya juga sudah berbeda turun-temurunnya itu sudah beberapa tahun jadi secara peminatnya juga dari dulu ini sudah memang memiliki peminat yang tinggi kemudian kita bicara fitur antara vario 160 ini dengan vario 125 kalau bicara fitur itu tidak ada perbedaan bisa dikatakan sama persis atau plek jadi kenapa memilih vario 125 fiturnya sama kok dengan vario 160 jadi setelah dijelaskan mengenai fiturnya itu sama persis tidak ada yang berbeda sama sekali baik dari segi kontaknya pakai keyless ada power outlet atau power charger sama pakai USB juga kemudian disini untuk lampu jauh dekat klakson dan juga send kemudian ada ISS ada tombol starter ini tidak ada perbedaan sama sekali tidak ada jadi sama persis kan plek si plek lah intinya nah disini sama ya kita lihat disini ada remote nya atau tidak kita nyalakan saja biar bisa melihat lebih jelas oke bentar kan nah oke nah ini kan ini ISS ada kemudian starter lampu jauh dekat klakson send kemudian power charger USB juga tampilannya vario 125 dengan vario 160 itu sama persis tidak ada perbedaan sama sekali kan ya jadi secara fitur itu yang saya lihat sama persis tidak hanya di bagian fitur saja yang sama persis yaitu di bagian kapasitas bagasi kapasitas bagasi juga sama kan 18 liter tanky bensinnya 5,5 liter baik di vario 160 ataupun di vario 125 tetapi yang disini berbeda vario 125 tentunya ini lebih hemat atau lebih ngirit dibandingkan dengan vario 160 mengingat CC nya sudah lebih besar kalau vario ini kan memang CC nya 125 walaupun sama-sama sudah menggunakan radiator tapi secara konsumsi bahan bakarnya kalau ini kisaran 45 46 per liternya kalau yang varionya ini bisa 50 lebih untuk jarak jauh tentunya per liternya sehingga untuk seleseh hematnya itu memang lumayan lebih hemat di vario 125 kemudian untuk keunggulannya mana sih yang lebih unggul sebenarnya dari vario 125 dengan vario 160 yang saya lihat memang vario 160 ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki di vario 125 yang pertama dari segi mesin kan tentunya dimana untuk mesin itu sendiri disini sudah dibekali mesin 160 cc SOHC ISP plus kemudian disini 4 valve ini yang berbeda dengan vario 125 jadi secara tarikannya performanya itu lebih ngakcir dibandingkan dengan vario 125 dan ini tidak dimiliki tidak dimiliki di vario 125 karena 125 ini belum ISP plus belum 4 valve juga seperti itu kemudian yang selanjutnya dari segi bannya vario 125 dengan vario 160 itu bannya lebih gede di vario 160 tentunya dengan ban yang tapak lebar seperti ini juga akan lebih enak ketika ada jalan-jalan rusak atau seperti jalan cor yang itu akan lebih terasa terasa lebih napak dibandingkan ban yang tidak lebar seperti itu walaupun vario 125 juga sudah lebar tapi masih lebih lebar di vario 160 kemudian dari bagian rednya ini vario 160 ini lebih luas kita coba duduk seperti ini posisi saya duduk terasa disini kelihatan lebih luas dan memang ini lebih luas dibandingkan dengan vario 125 nanti kita duduk juga dan untuk posisi berkendaranya untuk setangnya terasa lebih tinggi jadi kalau untuk setang dengan badan ini lebih enakan di vario 160 kalau buat saya yang tinggi 165 karena kalau di vario 125 ini agak sedikit lebih kebawah sehingga tangannya sedikit lebih turun jadi badannya sedikit lebih nunduk seperti itu jadi disini juga sudah kelihatan kalau kita lihat dari depan nah ini tadi kita lihat dulu seperti ini kalau sebenarnya sininya tidak beda jauh cuma kalau yang 125 ini lurus kalau yang 160 kan disini ada lekukan sehingga rasanya lebih luas dibandingkan dengan 125 nah kalau kita lihat dari depan ini memang dari tingginya saja ini sudah beda kan 160 ini terlihat lebih tinggi setangnya dibandingkan dengan vario 125 dan satu kelebihan lagi di vario 160 ini khususnya yang versi ABS sudah cakram depan belakang kan jadi disini sudah pakai cakram beda untuk yang 125 ini 125 sama 160 yang belum ABS ini masih pakai pengereman tromol itu kan kalau dari segi lampu-lampu semuanya sama modelnya di lampu semuanya bedanya ini bagian belakang lampu rem lampu sini ini berbeda tapi sama pakai lampu LED kemudian di bagian lampu depan juga sama sudah pakai LED semuanya nah seperti itu dan kalau yang ABS tentunya lebih unggul dari segi pengereman ABS karena dia sudah menggunakan ABS sehingga untuk kecepatan tinggi teman-teman ngerem mendadak itu akan lebih maksimal dalam proses pengeremannya nah gimana menurut teman-teman semuanya untuk teman-teman kira-kira pilih vario 160 atau vario 125 secara untuk berkendaranya untuk posisi duduknya itu yang saya rasakan lebih enak di 160 tapi kalau kita bicara joknya ini joknya lebih empuk di vario 125 joknya lebih empuk di vario 125 dibandingkan dengan vario 160 entah kenapa tapi yang jelas ini dari tekstur kulitnya saja berbeda ini tidak terlalu lentur kalau yang vario 125 itu lebih lentur jadi lebih empuk rasanya ini dari tekstur kulitnya saja sudah berbeda mungkin kalau kulitnya dibikin sama mungkin rasa empuknya akan agak sama juga nah itu untuk vario 160 dengan vario 125 secara peminatnya yang saya lihat adalah lebih tinggi di vario 125 tetapi kalau bicara keunggulannya tetap vario 160 itu lebih unggul mengingat harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan vario 125 kenapa banyak yang memilih 125 ya karena itu tadi dari generasi ke generasi itu orang sudah suka dengan desain daripada vario 125 tidak terlalu kegedean harganya juga lebih murah lebih ngirit juga multifungsi bisa dipakai kemanapun secara untuk dimodif-modif juga sangat mudah kan oke itu saja untuk informasi kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh